Kisah karisma anak petani yang tak lelah berjuang untuk bisa sekolah daring Sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar-mengajar diubah sementara dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ Sistem ini juga biasa kita sebut sebagai sekolah daring atau online Karena secara daring, siswa membutuhkan gawai untuk dapat mengikutinya Sayangnya, tidak semua siswa memiliki gawai atau ponsel pintar Salah satunya adalah karisma Karisma Waruwo adalah putra seorang petani yang tinggal di desa terpencil Ia saat ini berstatus sebagai siswa SMP Negeri 2 Minas Siak Riau Selama pandemi COVID-19, karisma mengaku cukup sulit mengikuti kebijakan belajar secara online Alasannya karena ia tidak memiliki ponsel pintar Penghasilan ayahnya sebagai petani lepas tidaklah cukup untuk membelikan karisma ponsel pintar Bahkan rumah kayu berukuran 2x4 meter yang ditinggali karisma pun belum dialiri listrik karena keterbatasan ekonomi keluarganya Meski berada dalam situasi yang diliputi keterbatasan, karisma tidak pernah mengeluh Ia malah semakin bersemangat Ia tetap berusaha mengikuti sekolah daring dengan pergi ke rumah temannya yang jaraknya cukup jauh Hanya dengan cara itulah ia dapat mengikuti sekolah daring dan mengerjakan tugas dari gurunya Lalu pada malam harinya, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak Tak perlu kita pertanyakan lagi ya, semangat belajar teman kita satu ini Cerita tentang karisma dan semangatnya yang luar biasa ini akhirnya terdengar oleh Kapol Refiah, Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Dodi F. Sanjaya Beliau kemudian memberikan bantuan berupa ponsel pintar kepada karisma agar ia bisa belajar di rumah saja dengan lebih mudah Beliau juga berharap semoga dengan bantuannya tersebut, karisma bisa makin bersemangat dalam menimba ilmu di masa memprihatinkan ini Karisma sangat senang menerima bantuan ponsel pintar Ia dan keluarganya berterima kasih kepada jajaran Polresiak yang sudah berkenan memberikan bantuan kepadanya Kegigihan karisma menunjukkan bahwa setiap kesulitan pasti bisa kita hadapi Selalu ada jalan keluar jika kita mau mengusahakannya Seperti kata pepatah, ada seribu jalan menuju Roma Cerita ini juga menunjukkan bahwa masih banyak teman kita di luar sana yang masih kesulitan mengakses pendidikan dengan lancar Sudah selayaknya kita bersyukur dengan cara rajin belajar dan membantu teman di sekitar kita yang kesulitan mengikuti pembelajaran Wah menarik sekali ya teman kece Semoga kisah karisma bisa menjadi sumber inspirasi dan menambah rasa syukur kita Nah sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut yuk Pertanyaan pertama, informasi yang sesuai dengan kisah karisma adalah Pertanyaan kedua, ia dan keluarganya berterima kasih kepada jajaran Polresiak yang sudah berkenan memberikan bantuan kepadanya Kalimat tersebut jika diubah menjadi kalimat langsung akan menjadi Dan pertanyaan ketiga, kisah karisma menginspirasi kita untuk Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya Yuk tulis jawabannya di kolom komentar Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik cerita inspiratif tentunya di kejarcita.id Ayo download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton